Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi HAMA. Nah, orang-orangnya, saya sendiri Clinton Valentino Limbong, NIM 135190082. Saya Mukminan Arief Hidayadi, NIM 135190068. Berikutnya, saya Ghaziri Farasman Hamam, NIM 135190071. Saya Elvira Mea Pangesti, NIM 135190073. Saya Sofya Nina, NIM 135190076. Saya Katrinya Davi Jabodestuti, NIM 135190081. Saya Nuhamu Fida, NIM 135190084. Saya Rafid Iksan, NIM 135190085. Yang pertama, kita mulai dari pengertian hama tumbuhan. Hama adalah semua jenis binatang yang merugikan dan mengganggu tanaman yang sedang dibudidayakan oleh manusia, dan bukan tumbuhan liar yang ada di alam. Hewan ini bisa menyebabkan kerusakan. Ada beberapa hewan yang bisa menyebabkan penyakit tertentu pada tanaman. Selanjutnya, siri-siri hama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hama dapat dilihat oleh mata telanjang. Yang kedua, umumnya dari golongan hewan. Contohnya, tikus, burung, serangga, dan ulat. Yang ketiga, hama cenderung menyerang bagian tertentu, sehingga tanaman mati atau tetap hidup tetapi tidak memberikan hasil yang banyak. Dan yang terakhir, serangga hama biasanya lebih mudah diatasi karena hama tampak oleh mata atau dapat dilihat secara langsung. Nah, klasifikasi hama yang pertama itu film Aselmintes. Anggota dari film ini yang bertindak sebagai hama adalah dari kelas nematoda. Nah, nematoda sendiri mempunyai ciri-ciri yang pertama ukuran yang sangat kecil, kemudian berbentuk silindris kecuali heterodera, meloidogine, tilensulus, serta rotilensulus, dan nakobus yang memiliki bentuk membulat atau menyerupai ginjal. Nah, yang ketiga, tidak bersegmen atau beruas, tidak berongga, dan memiliki tubuh sejati. Nah, yang keempat, tidak berwarna atau transparan. Yang kelima, tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan. Yang keenam, jaringan tubuhnya tersusun atas tiga lembar belas gula. Nematoda ada bersifat parasit tanaman dan ada yang bukan parasit bersifat sebagai parasit tanaman. Nematoda parasit tanaman memiliki stilet, berupa alat pencucuk pada mulutnya. Sedangkan, nematoda yang bukan parasit tidak memiliki stilet. Pada nematoda parasit terdapat dua macam stilet, yaitu odonstilet, odontostilet, dan stomatostilet. Odontostilet merupakan stilet yang terdiri dari konus pada ujungnya dan silindris pada pangkalnya. Stilet ini berasal dari perkembangan gigi. Stomatostilet merupakan stilet yang terdiri dari konus, silindris, dan kenop pada pangkalnya, dan berasal dari penebalan dinding stoma. Nematoda jantan memiliki ukuran lebih kecil daripada nematoda betina. Nematoda jantan memiliki alat kelamin jantan yang diberi nama spikula pada ujung belakang posterior. Sedangkan, nematoda betinanya memiliki alat kelamin yang namanya vulva pada bagian tengah ventral. Kira-kira begini gambar dari film Aselmintes. Klasifikasi hama yang berikutnya adalah film Maluska. Anggota film ini yang banyak berperan sebagai hama adalah kelas gastropoda. Contohnya itu seperti siput ataupun begitot. Hewa ini diserikan dengan tubuhnya bersifat lunak dan dapat ditarik ke dalam cangkang pada cangkangnya. Kemudian kepala dan hatinya bilateral simetris. Yang ketiga, perutnya berbentuk spiral. Ada yang terbungkus cangkang dan ada juga yang tidak terbungkus cangkang. Yang keempat adalah kaki terletak di bagian ventral yang digunakan untuk merayap. Kemudian terdapat dua pasang tentakel yang dapat dipanjangkan dan tarik kembali. Pada ujung meserior terdapat mata. Yang berikutnya ada mulut pada bagian anterior dilengkapi dengan gigi kiri parut atau yang biasa disebut radula. Kemudian lubang genital pada sisi kanan belakang setelah. Sistem reproduknya bersifat hemaprodit karena memiliki ova testis. Dan terakhir, anus dan lubang pernawasan terletak di bagian tubuh yang berbebasan dengan tepi tangkang. Nah, ini contoh dari film Maluska ada Begitot dan Siput. Yang berikutnya ada dari film Arthropoda. Film Arthropoda adalah salah satu film yang paling besar dan banyak dalam dunia hewan yang mencakup terangga, udang, lipan, laba-laba, dan hewan terjenis lainnya. Hewan Arthropoda ini banyak ditemukan di layak airan seperti laut, air tawar, daratan, dan lingkungan darat. Anggutannya yang berperan sebagai hama adalah dari kelas Arajinida dan kelas Insekta. Kemudian ada ciri-ciri dari Arthropoda itu sendiri. Yang pertama, mempunyai tubuh dan kaki beruas-ruas, simetri bilateral, dan triploblastik selomata. Yang kedua, mempunyai kerangka luar atau ekskeleton dari bahan kitin. Yang berikutnya, mempunyai mata manjemuk atau yang bisa disebut facet atau mata tunggal yang bisa disebut ocelus. Yang terakhir, reproduksinya secara generatif. Akan tetapi ada yang secara partenogenesis dan menghasilkan individu yang steril. Untuk yang berikutnya adalah kelas Arahnida. Kelas Arahnida diklasifikasikan menjadi tiga ordo. Yaitu Skorpionida atau Kalanjengking. Yang kedua, Aranidia atau Labalaba. Yang ketiga adalah Aksarina atau Kututungau atau Sapla. Ciri-ciri dari kelas Arahnida antara lain. Yang pertama, tubuh terbagi atas kepala yang menyatu dengan dada. Yang disebut cepalothorax dan perut atau abdomen. Yang kedua, bagian abdomen terdiri dari beberapa segmen. Kadang-kadang cepalothorax dan abdomen menyatu. Yang ketiga, pada cepalothorax terdapat sepasang celicera atau alat gerak pertama. Sepasang pedipalcus atau alat gerak yang kedua. Yang berbentuk capit dan empat pasang kaki. Berikut adalah contoh kelas Arahnida yaitu Tungau Merah. Yang selanjutnya adalah kelas Insekta. Kelas Insekta adalah hewan dari film Arthropoda yang sering kita sebut sebagai serangga. Ciri-ciri kelas Insekta antara lain. Yang pertama, tubuh terbagi dari tiga bagian yaitu saput atau kepala, torak atau dadah, dan yang ketiga, abdomen atau perut. Yang kedua, kaki tiga pasang tersusun atas enam ruas yaitu. Yang ketiga, mempunyai satu atau dua pasang sayap. Ada juga yang tidak bersayap. Yang keempat, mempunyai satu pasang antena. Beberapa ordo yang penting sebagai hama tanaman adalah Ortoptera, Odonata, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera, dan Koleottera. Selanjutnya itu ada Ordo Ortoptera. Ciri khususnya adalah alat mulutnya bertipe penggigit pengunyah. Contohnya itu ada belalang kayu dan jangkri. Ciri-cirinya itu sayap dua pasang atau tidak ada sayap. Sayap depan panjang dan lebar memiliki vena dan lebar. Sayap belakang membelanus lebar dengan beberapa punah. Bila ikiraha terlipat di bawah sayap depan. Yang kedua itu alat mulut penggigit pengunyah. Yang ketiga itu metamorfosis sederhana. Yaitu dari telur menjadi mimpa dan dewasa. Contohnya itu kalangan mikroornis yang menyerang daung jagung. Dari kelas insekta ada Ordo Ordonata. Serangga ini sering disilahkan dengan capung dan sibar-sibar. Ordo Ordonata memiliki alat mulut bertipe penggigit pengunyah. Ciri-ciri Ordonata adalah mempunyai dua pasang sayap. Tipe mulut penggigit pengunyah. Metamorfosisnya tidak sempurna. Kemudian terdapat sepasang mata majemuk yang besar. Kemudian antenanya pendek. Larvanya hidup di air dan bersifat karnivora. Ini merupakan contoh gambar dari Ordo Ordonata. Yang selanjutnya adalah Ordo Hemiptera. Hemiptera ini kalau dari bahasa artinya memiliki sayap yang setengah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bagian depannya sayapnya keras tapi belakangnya lunak sayapnya tipis. Nah ini cirinya punya dua pasang sayap, yaitu sayap depan seperti berkulit dan sayap belakangnya transparan. Metamorfosis dari Ordo ini juga tidak sempurna dan tipe alat mulutnya pada umumnya penusuk dan penghisap. Hemiptera dibagi lagi jadi tiga Ordo, tiga subordo yaitu heteroptera. Sering disebut istilah kepik dan alat mulutnya bertipe pencucuk penghisap. Kemudian untuk yang subordo sternorinka itu contohnya Ropalosipum midis. Dia menyerang jagung dengan alat mulut bertipe pencucuk penghisap. Kemudian untuk subordo yang ketiga yaitu aukenorinka. Alat mulutnya juga bertipe pencucuk penghisap. Contohnya seperti tonggeret dan wereng daun. Ini ada beberapa contoh gambar dari Ordo hemiptera. Ini ada kepik dan juga anggota Ordo hemiptera yang lainnya. Kemudian Ordo selanjutnya ada Lepidoptera. Lepidoptera ini artinya memiliki sayap bersisik. Dan ini saat dewasa, anggota Ordo ini sering dikenal dengan istilah kupu-kupu dan juga ngangat. Kalau saat larva dikenal dengan istilah ulat. Ciri-cirinya memiliki sayap dua pasang. Sayapnya membranus dengan bulu-bulu halus diatasnya. Kemudian metamorfosis dari anggota Ordo ini sudah sempurna. Dan alat mulut larvanya terdiri dari penggigit pengunyah. Sedangkan saat dewasa jadi penghisap. Contohnya ada ulat tanah agrotis SP pada jagung. Ini ada beberapa contoh gambar. Mengangat, miulat, dan kupu-kupu. Selanjutnya ada Ordo diptera. Ordo diptera memiliki ciri-ciri yang pertama mempunyai pasang sayap depan dan satu pasang sayap belakang. Yang berubah menjadi alat keseimbangan yang disebut halter. Yang kedua mengalami metamorfosis sempurna. Ketiga, tipe mulut ada yang menusuk dan menghisap atau menjilat dan menghisap. Membentuk alat mulut seperti belalai disebut proboscis. Anggotanya meliputi lalat, nyamuk, dan agas. Nah ini adalah contoh-contoh dari Ordo diptera. Ada lalat. Selanjutnya ada Ordo coleoptera. Serangga dewasa sering disebut dengan istilah kumbang. Larva dan kumbang memiliki tipe mulut yang sama yaitu penggigit pengunyah. Coleoptera memiliki ciri-ciri yang pertama sayap dua pasang. Sayap depan mengeras, kasar, dan tebal atau sering disebut dengan elitra. Sayap belakang membranus lebih panjang daripada sayap depan saat istirahat terlipat di bawah sayap depan. Yang kedua, alat mulut berupa penggigit pengunyah. Yang ketiga, memiliki metamorfosi sempurna yaitu terdiri dari telur, lalu kelarva, lalu yang terakhir adalah pupa dewasa. Contohnya yaitu kumbang kedelai atau bahasa latinnya paedonia inclusa. Nah ini adalah contoh-contoh dari kumbang. Selanjutnya adalah Ordo Cordata. Anggotanya yang paling berperan sebagai hema adalah dari kelas mamalia. Hewan dari kelas mamalia diantaranya adalah gajah, bajing, babi hutan, dan tikus. Ciri umum mamalia adalah, satu, memiliki kelenjar yusu, dua, umumnya melahirkan, tiga, tubuhnya dilindungi dan ditutupi rambut halus, empat, anak-anaknya masih kecil, umumnya disusui, sehingga disebut binatang menyusui. Yang kelima, suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan makanan. Contoh hema dari kelas mamalia adalah tikus sawah, yang memiliki ciri-ciri warna kelabu di bagian perut, hitam di bagian pangkal punggung, dan kuning di ujung. Tinggal di persawahan dan sekitarnya. Aktif pada malam hari, siang hari berlindung di semak-semak atau lubang. Setahun dapat beranak empat kali, rata-rata melahirkan delapan ekor anak. Contoh kedua adalah tupai yang memiliki warna kelabu, sampai hitam pada bagian perut, sampai kepala. Dapat merusak buah kelapa. Ini adalah contoh gambar tikus dan tupai. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan merusak. Yang pertama ada hama penyebab puru. Hama ini masuk ke dalam jaringan tanaman yang masih muda. Puru terbentuk karena adanya sekresi yang dikeluarkan hama pada waktu merusak jaringan tanaman, sehingga merangsang pertumbuhan jaringan di sekitar luka secara berlebihan. Contoh puru daun yaitu orseolia orizae pada padi. Puru biji yaitu angwinah tritisih pada gandum. Puru akar yaitu meloidogin pada sesola, solane, solana, keae. Selanjutnya ada puru batang yaitu hipoliksus pika pada bayam. Yang kedua ada hama pemakan yaitu hama yang memiliki alat mulut penggigit punya sehingga melubangi dan merobek bagian tanaman yang diserang. Contohnya pada urat yaitu leukopolis rorida pada tebu, bagian batang ulat agrotis SP pada tembakau, daun ulat heliotis SP pada tembakau, terus polong ulat helikoverpa SP pada kedelai. Selanjutnya ada hama penggerek atau borer, hama penggebor bagian tanaman yang tebal dan hidup di dalamnya. Contohnya pada batang yaitu triporiza inotata pada padi, pucuk, skirpopaga, nivela intakta pada tebu, pada buah, lalat, taktro, kera, SP, polong, etiela, zinkenela pada kedelai. Yang kelima ada umbi, yaitu silas formicarius pada ubi jalar. Yang selanjutnya ada hama pengorok atau miner. Hama penggebor membuat liang pada jaringan tanaman yang tipis, misalnya daun dan hidup di dalamnya. Contohnya itu piloknistis sitrela pada daun jeruk. Selanjutnya ada hama penggulung, yaitu hama menggulung tepi daun, tinggal dalam gulungan daun dan makan jaringan daun. Contohnya itu penggulung daun, deris atau tubah, yaitu namanya striclina termesiodes. Yang terakhir ada hama penghisap. Hama penghisap itu hama yang menghisap cairan sel jaringan tanaman sehingga menimbulkan becak atau misforming pada jaringan muda. Contohnya itu toksop teras citridus pada jeruk. Sekian dari presentasi kami dari kelopok lima. Sekiranya dari teman-teman yang ingin menanyakan perihal topik yang kami diskusikan, tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.